. Pedagang kaki lima, PKL dadakan di bulan Ramadhan yang menempati bau kanan-kiri jalan dalam kota Lamongan dibuat panik oleh Satpol PP. Para PKL dadakan ini ditertibkan oleh Satpol PP dan dilarang menempati bahu kanan-kiri dalam kota Kamis, 23 Maret 2023. Para PKL tidak boleh menggelar dagangannya di bahu badan jalan karena mengganggu arus lalin dan ketertiban jalan. Sikap tegas Satpol PP ini sempat membuat para PKL panik karena mereka baru saja menggelar jualannya. Rata-rata yang dijual para PKL dadakan adalah menu minuman dan makanan takjil untuk buka puasa. Saat penertiban, puluhan anggota Satpol PP turut membantu memindahkan barang dagangan dan rombong PKL ke atas trotoar. Meski berat hati, para PKL dadakan tidak bisa berbuat banyak. Mereka pasrah saat puluhan anggota Satpol PP minta PKL segera memindahkan meja, rombong, dan isinya ke atas trotoar. Menurut Kabit Trantib Satpol PP Lamongan, Sutrisno, semua PKL dadakan selama bulan Ramadan di bahu jalan ditertibkan dinaikan ke atas trotoar. Awal Ramadan 1444H ini, pihaknya telah menertibkan para PKL di jalan Lamong Rejo, KH Ahmad Dahlan, Basuki Rahmat, dan berlanjut ke jalan Sunan Derajat. Semuanya ditertibkan dan dipindahkan ke atas trotoar dan hanya berlaku selama Ramadan. Nanti setelah Ramadan usai, para PKL baik di badan jalan maupun di trotoar sama-sama dilarang. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.